Jadi mantan paling berkesan, Raffi Ahmed bongkar tabiat buruk Laudia Sindiabella Kisah asmara antara Laudia Sindiabella dan Raffi Ahmed, saat itu menuai banyak dukungan dari fans mereka Dua-duanya merupakan artis muda yang tengah naik daun saat itu Peni cinta keduanya tumbuh, karena cinta lokasi usai tergabung dalam grup BBB, bukan bintang biasa Hubungan keduanya terjalin sejak 2006 lalu, dan sempat beberapa kali putus nyambung Baru-baru ini kisah asmara antara keduanya, dibungkar oleh mantan manajer, yaitu Deddy Nur Saat itu Deddy merupakan manajer seluruh personil BBB Sehingga dirinya turut dipusingkan dengan olah Raffi Ahmed dan Laudia Sindiabella Hal ini diungkapkan Deddy dalam tayangan Youtube Ranks Entertainment Pada 22 Mei 2020 Deddy mengatakan, saat berpacaran dengan Laudia Sindiabella, Raffi Ahmed sampai harus memenuhi mobil dengan foto mereka berdua Deddy lantas menyinggung, nama Marsanda hingga membuat Raffi Ahmed tertawa Saat keduanya putus, Deddy mengatakan momen itu membuatnya pusing kepala Menurut Deddy Nur, Raffi Ahmed adalah tipe laki-laki yang penyayang Dirinya yang dulu dianggap playboy, rupanya disebabkan lantaran Raffi Ahmed tak memiliki keluarga terdekat dan berjuang sendiri di Jakarta Karenanya ia ingin selalu memiliki pacar agar bisa dijadikan tempat berkelu kesah Salah satunya ialah Laudia Sindiabella Hubungan mereka dulu sempat dikategorikan sebagai relationship goals Dan membuat banyak orang merasa iri Hingga kini Raffi Ahmed dan Bella masih menjalin persahabatan dengan baik Walau telah sama-sama berumah tangga Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe